POSPAY POSPAY Yang memiliki wilayah kerja dari mulai Sabang sampai Bakahuni Sabang sampai Bakahuni Dia punya 10 provinsi Oke 10 provinsi dengan 9 KCu dengan 51 kantor cabang dan 951 kantor cabang pembantu Ya Cukup besar Kalau saya bilang besar banget lah Banget ya Banget banget lah gitu ya Dan Kalau kita bicara tentang perkembangan jasa keuangan di regional 1 Saat ini Alhamdulillah regional 1 adalah regional penyumbang jasa keuangan terbesar di pos Indonesia ini untuk semester awalnya di luar kalau kemarin ada bantuan sosial kalau di luar bantuan sosial kami adalah kontributor utama dari pendapatan jasa keuangan di PT.Pos Indonesia kenapa? karena memang kami kan daerah penyangga selain Pulau Jawa tingkat pendidikan juga barangkali bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah luar Pulau Jawa lainnya dan jumlah penduduknya juga lumayan banyak jadi saat ini cukup bagus perkembangan kenapa? karena memang kami melakukan banyak hal untuk melakukan itu dan kami mencoba terus melakukan coaching kepada kawan-kawan seluruh mesin-mesin produksi yang ada di wilayah Regono 1 kita juga banyak melakukan counseling ke mereka penetrasi pasar dan lain sebagainya dan karena memang pospay ini kan adalah satu apa ya? aplikasi yang sebenarnya bukan baru tapi juga bukan lama dan di saat kompetisi di digital finansial itu lagi tinggi yang ada di kota-kota besar Sumatera kena imbas nah kena imbasnya dan di luar beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di Jakarta belum menyangkau itu untuk di wilayah Sumatera ya? di wilayah Sumatera khususnya di kota-kota yang tier 2 oke gitu jadi artinya kami punya apa ya keunggulan keunggulan dengan daerah-daerah yang memang belum dimasuki oleh platform digital lainnya karena memang untuk itu kan cukup besar investasinya karena kami punya 951 kantor di seluruh wilayah Sumatera maka itulah menjadi salah satu keunggulan yang kita miliki sehingga buat mengembangkan di daerah-daerah di 951 bukan hal yang sulit untuk kita berarti ini memang ada nama khusus dari produk POSPE ini sendiri dan memang dibuat dengan POSPE Pak ini kan berarti melibatkan pemerintah daerah tadi kalau Bapak bilang bahwa ketuanya itu kebetulan juga menjabat sebagai wali kota nah sejauh ini yang Bapak lihat dari perkembangan Gebu Minang itu sendiri berarti kan dukungan itu baik dari pemerintah daerah pusat juga ikut ikut support dari Gebu Minang strategi-strategi apa yang Bapak lakukan saat itu sehingga bisa diterima di ya ini kan sebagai salah satu pilot project ya mungkin untuk komunitas lainnya seperti apa Pak waktu itu Pak strateginya saya cuma melihatnya gini namanya komunitas maka harus dibangun fanatisme terhadap komunitasnya gitu ya membangun fanatisme terhadap komunitas itu menjadi poin penting maka saya bilang tagline yang saya sampaikan dengan kawan-kawan Gebu Minang Anda belum jadi orang Minang kalau belum download aplikasi pospe Gebu Minang membangun kota Minang download aplikasi Kenapa? karena setiap Anda bertransaksi di pospe Gebu Minang itu sudah mendonasi ke Gebu Minang karena setiap kawan-kawan melakukan transaksi misalkan Fabri mendownload aplikasi Gebu Minang kemudian bayar listrik di aplikasi pospe Gebu Minang maka Gebu Minang mendapatkan X rupiah dari transaksi itu itu bisa dilihat reportnya ya Pak? reportnya oleh pengurus bisa tetapi tidak semua anggota tapi pengurus nanti punya kewajiban untuk mengkomunikasikan kepada anggotanya nah bagaimana bentuk komunikasinya di dalam aplikasi Gebu Minang itu disampaikan donasi yang sudah diterima sampai dengan hari ini adalah sebesar 10 juta sekian 100 juta sekian ini bisa dilihat bahwa memang platform digital untuk Gebu Minang ini tidak hanya untuk transaksi ya Pak bahwa memang disini nilai plus yang ada yaitu untuk berdonasi berdonasi Pak ini kan bisa menjadi peluang kalau komunitas-komunitas lain tertarik atau mungkin daerah-daerah lain juga tertarik untuk bekerja sama dengan PT POS Indonesia seperti apa Pak? kalau ditanya akan banyak kita sudah cukup banyak yang sudah mengajak kita dan saat ini yang sedang kita proses kembali adalah HKBP Huria Kristen Batak Protestan dan dia punya 7,7 jemaat di seluruh Indonesia gitu ya punya kurang lebih sekitar 3.900 gereja yang ada di Indonesia dan mereka punya pendeta gitu yang ini dan itu semuanya dibayar dari wilayah Tarutung di wilayah Sumatera Utara sehingga pada saat misalkan sekarang mereka yang selama ini harus ditransfer via perbankan gitu ya tapi sementara barangkali di daerah tersebut itu tidak ada bank hanya ada kantor POS maka kita bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa memberikan apa namanya ya gaji atau apa istilahnya gitu ya buat para pendeta itu itu melalui POS P nah itu juga nanti yang nanti akan sehingga nanti itu bisa jauh lebih meredius kos yang selama ini barangkali transfernya harus kena biaya administrasi atau mereka juga kalau mau ngambil harus pergi ke kota yang tidak ada ATM tidak ada bank gitu nah sekarang mereka dengan POS dia tinggal ngambil kantor POS dekat dari gereja yang dia tinggal tanpa harus kena biaya dan lain sebagainya dan dia tidak perlu harus jauh-jauh pergi kemana-mana sehingga mereka tidak perlu meninggalkan gereja terlalu lama dia tetap harus ada di dekatnya dan karena kantor POS ada di seluruh wilayah di Indonesia Pak Dino obrolan ini sangat menarik tapi kita jeda dulu sahabat POS Corner kita akan kembali setelah yang ini masih di POS Corner kali ini bersama Bapak Dino Ariyadi Pak Dino menarik tadi obrolan kita bahwa memang peluang-peluang itu dipermudah oleh PT POS Indonesia soal kendala akses soal kendala kalau misalnya mereka sulit untuk luar ternyata kan bisa bisa datang ke kantor POS langsung Pak nah kalau berbicara kan kalau untuk platform digital ini kan pasti berhubungan dengan sinyal atau seperti apa ya atau mungkin mereka tidak punya Android itu sendiri untuk daerah-daerah seperti apa Pak? iya kan begini di Indonesia ini teknologi digital itu tidak sepenuhnya langsung nanti akan selalu harus dengan digital ada namanya offline to online atau online to offline oke pada saat mereka mereka berada di tidak di wilayah ini apa namanya di yang terkena sinyal tapi yang pasti di semua kantor POS itu pasti ada sinyal oke semua kantor POS saya pastikan di semua layanan POS itu memiliki sinyal untuk mendapatkan akses internet sehingga mereka pada saat mereka mau bertransaksi dengan menurutkan POS P itulah mereka dia bisa ngambil kantor POS bisa digambil dimanapun kan di beberapa channel itu bisa tapi artinya di daerah yang dia tidak punya maka ya dia bisa datang ke kantor POS untuk untuk mengambil bertransaksi melakukan transaksi di POS P kalau mereka mau melakukan apa namanya pengambilan uangnya atau apa ya tapi kalau transaksi yang lain pastilah apa namanya dalam perkembangannya teknologi pasti akan ditambah lah apa namanya sinyal-sinyal tapi yang kita pengen pengen pastikan bahwa seluruh outlet yang kita miliki itu pasti sudah punya punya sinyal sehingga kalau misalkan mereka ya sudah suruh datang ke kantor POS itu pasti akan bisa bertransaksi Pak berbicara itu kan berarti kan memang dari regional 1 sendiri kan sudah memberikan terobosan-terobosan nah ke depannya Pak apakah kalau tadi kan Bapak bilang bahwa memang regional 1 ini kan lumayan cukup luas gitu loh dari apa Aceh sampai Bakau ya seperti itu nah kalau tadi kan berbicara oke Gebu Minang itu wilayah Padang terus juga yang akan datang ini memang di wilayah Sumatera Sumatera Utara Sumatera Utara nah kalau mungkin kita berbicara untuk wilayah yang memang jadi target dari POSPE ini kan kota kedua Pak nah seperti apa Pak strategi-strategi yang dilakukan di timnya Bapak itu sendiri sehingga POSPE ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat di luar misalnya kalau yang memang sekarang udah jalan itu kan untuk di Gebu Minang itu sendiri sama yang rencananya nanti di Sumatera Utara itu Pak nah untuk wilayah ini seperti apa Pak kita banyak melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas ya yang saat ini sedang kita jajaki juga dengan beberapa kampus kampus-kampus yang ada di wilayah misalkan kayak di Bandar Aceh ada di Tarutung gitu ya ada juga di Melaboh gitu ya dimana itu adalah kota-kota tir kedua saya suka ngomong begini Melaboh itu adalah Indonesia loh si Melo itu adalah Indonesia maka mereka punya hak untuk mendapatkan apa ya informasi tentang teknologi digital di bidang finansial eh gue nih orang Indonesia kasih dong gue fasilitas untuk itu nah di saat misalkan Flakom yang lain yang mungkin di Jakarta sudah sangat familiar dan banyak betul gitu ya tapi kan mereka juga punya hak untuk mendapatkan kayak gitu maka biarkan kami yang akan masuk ke dunia itu kami masuk ke sekolah-sekolah pada saat mereka bukan sebagai sebuah komunitas maka kami punya pospe reguler yang kami tawarkan tapi pada saat mereka sudah punya komunitas yang cukup besar katanya misalkan kampus Pak boleh gak kami punya kami bikin platform tersendiri kami punya namanya white labor untuk membuat itu yaudah kita buatkan UNITA misalkan Universitas Tengku Umar di Melabosana dia punya kurang lebih sekitar total mahasiswanya 3000 kalau misalkan memang mereka mau yaudah kita bikin sehingga nanti itu bisa menjadi sebuah wadah misalkan komunitas alumni dari UNITA misalnya nah hal-hal yang seperti itu yang nanti untuk bisa mencoba menambah menambah usernya menambah NOA-nya menambah downloadernya tapi yang pasti adalah bahwa kami misi yang kami lakukan adalah bagaimana mengedukasi warga masyarakat Indonesia agar mereka melek dengan teknologi digital khususnya finansial sehingga ada dua misi disitu pertama misi sosial misi edukasi buat pemerintah karena kami adalah menjadi bagian dari BUMN yang punya tanggung jawab sosial untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia yang kedua barangkali kami ada sisi bisnisnya tapi mungkin sisi bisnisnya tidak lebih kental daripada misi sosialnya sehingga mereka mungkin tidak terlalu banyak menaruh uangnya di pospay tapi mereka jadi senang ada satu eksperien baru pada saat mereka melakukan transaksi eh cukup dengan scan bisa membayar eh jajan cukup ini pakai scan jadi mereka ke depan sudah pasti ke depan tidak ada lagi nanti uang kartal itu akan sangat berkurang beredarnya karena semuanya dengan digital nah jangan sampai nanti mereka tertinggal informasi tertinggal teknologi karena tidak ada yang melakukan edukasi untuk melakukan itu biarkan kami PT.Pos Indonesia melakukan edukasi itu oke berarti ini selain bisnis juga ada ada misi ya misi sosial yang ingin dilakukan oleh PT.Pos Indonesia nah pak berarti ini kan juga ada pekerjaan tambahan bagaimana tim di lapangan mengedukasi masyarakatnya itu sendiri pak sejauh ini kendala yang mereka hadapi di lapangan itu seperti apa pak cukup banyak cukup banyak mereka gak punya handphone terus handphonenya jadul misalkan gitu ya terus yang punya ini pak buat apa sih kayak gini-ginian yang pasti gini kalau yang saat ini generasi-generasi yang mungkin sudah cukup tua mungkin mereka gak memerlukan tapi yang harus diakini bahwa dua atau lima tahun yang akan datang masyarakat Indonesia itu adalah kaum milenial yang mungkin hampir ratusan 160 juta 100 itu adalah orang-orang yang mereka akan sangat terbiasa dengan teknologi tapi pada saat mereka tidak dipasilitasi tidak diedukasi mereka akhirnya gak well informed dengan itu semua nah karena saat ini mungkin kaum-kaum yang apa sih generasi-generasi muda itu nah kita yang lagi pengen mencoba mendekati nah karena saat ini juga manajemen atau karyawan posnya juga tidak terlalu banyak yang belum mengoptimalkan karyawan yang generasi milenial maka saat ini kita sedang menyusun atau mengumpulkan kawan-kawan karyawan pos yang milenial untuk mencoba mempenetrasi terhadap segmen pasar terhadap segmen pasar kaum milenial itu sehingga nanti bahasa nyambung tier 2 misalkan di daerah sini misalkan di Deket Medan ada Binjai ada Siantar ada Tebing tapi kalau kita melihat tier ketiga kita ada Semilo di Melabok sana kita punya Nias Selatan di Gunung Sitori sana di Pulau Nias ada Teluk Dalam mereka Indonesia dan itu yang harus kita didik juga kita kasih tau eh Indonesia udah keren loh ada namanya Chris yang Anda juga bisa ini dan ini produk Indonesia harus mencintai produk Indonesia iya dan nanti kan Asia kan akan melakukan ini kan apa namanya Chrisnya kan akan bisa digunakan di semua negara jadi keren banget kalau misalkan orang Nias sana yang orang Tiba-tiba ke Pineng di sana bayar ternyata bisa nah itu yang kita harus mencerdaskan mencerdaskan masyarakat Indonesia dan itu adalah Indonesia Pak Dino tahan dulu obrolannya masih sangat menarik lagi sahabat poskonen kita akan kembali setelah yang ini Pak berbicara keunggulan apa sih keunggulan dari produk pospe ini sendiri dibandingkan platform lain Pak eh eh pertama dia bisa eh hampir dimilih layanan yang dimiliki oleh pospe itu dimiliki eh sorry gini eh semua yang dimiliki oleh sebuah aplikasi digital finansial itu dimiliki oleh pospe semua oke tapi tidak semuanya mereka punya sebaran yang cukup besar untuk melakukan eh cash outnya cash outnya tuh mereka gak punya gak semuanya ini katanya misalkan salah satu bank besar bank besar pun gak punya perwakilan yang ada di daerah oke eh dan itu lebih banyak main di kota-kota besar kita hanya punya ada satu bank misalkan bank BUMN Himbara itu yang paling besar tapi itu pun juga tidak tidak menyediakan untuk bisa penjangkauannya penjangkauannya gak sebanyak kantor pos sehingga dengan adanya kita punya layanan yang kurang lebih sekitar 4.800 titik di seluruh Indonesia itu bisa mampu untuk menjadi melayani orang untuk melakukan cash out masalahnya sekarang ini kan adalah bagaimana menguangkan menguangkan yang ada di dalam rekening bank kita atau rekening ATM kita mau diuangkan dimana nih disitu gak ada ATM nah pada saat kita harus mencari ATM itu cukup besar biayanya nah ini cukup datang ke kantor pos disitu ini dan rasanya kantor pos sudah sangat dikenal oleh oleh masyarakat di seluruh Indonesia jadi masyarakat sudah gak 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 lagi apa ya berpikir ini apa iya oh kantor bisa ya oh hebat ya kantor pos sekarang berarti ini memang ada PR untuk ngeribon lagi ya produk-produk PT.Pos Indonesia oke berbicara itu pak ke depannya apa sih strategi apa sih inovasi lagi yang akan dilakukan di regional satu ini terkait dengan produk jasa keuangan di PT.Pos Indonesia pak ya ke depan kita lagi pengen ada beberapa hal ada program dari pusat adalah kita pengen bikin seribu post pay point nah post pay point adalah salah satu apa ya semacam titik-titik penambahan titik layanan yang sifatnya mobile sebagai post pay itu bisa hari ini pindah disini besok disana disini tapi kuncinya post pay itu adalah untuk tempat adanya crowded disitu ada masyarakat yang banyak disitu perputaran uang disitu perputaran orang disitu perputaran ekonomi disitu nah kita akan hari disitu dengan adanya seribu post pay point dengan harapan bahwa masyarakat akan jauh lebih terfasilitasi untuk melakukan cash in dan cash out buat di pasar-pasar pada saat mereka sudah melek dengan dengan uang giral dengan teknologi mereka maka mereka udah gak perlu lagi harus memakai nyimpen duit banyak-banyak tapi ada saat mereka bingung eh duit saya banyak mau di kemana ini nah store aplikasi post pay nah store disitu mereka sudah punya di handphone eh kapan mau bayarnya ya silahkan aja mau di kantor pos bisa mau di transportasi dan sebagainya sehingga pos Indonesia mencoba memfasilitasi merubah dari uang kartal menjadi uang giral dan menguang kartal kan uang giral yang ada jadi pada saat mereka cuman buat para pelaku ekonomi yang pedagang-pedagang itu mereka dipasilitasi untuk melakukan merubah uang yang ada di dirinya menjadi uang giral jadi uang digital tapi buat individunya itu bagaimana mencoba melakukan cash out yang cuman hanya butuh mungkin berapa 50 ribu 100 ribu dan lain-lain hanya untuk segedar pegangan kalau misalkan mereka mau bayar parkir mau jajan kecil-kecil yang tidak ada krisnya gitu ya itu yang akan kita lakukan sekaligus juga kita pengen coba melakukan membentuk satu team squad yang squad yang untuk diisi orang milenial saya tertarik dengan bukunya Renal Kassali disitu ada mobilisasi dan orkestrasi salah satu poin yang disitu adalah saran beliau pada waktu itu adalah buat produk-produk lama serahkan ke orang tua tapi buat produk-produk baru serahkan ke anak-anak muda nah ini PR besar buat saya saya ingin mengumpulkan anak-anak muda itu untuk menjadi sebuah squad dan bahasanya biarkan mereka diberikan kebebasan untuk berinovasi berkreasi dengan bahasanya mereka dengan caranya mereka tapi poin pentingnya adalah bagaimana mereka punya tugas mulia untuk mencerdaskan masyarakat adik-adiknya teman-temannya untuk melek dengan teknologi digital kita sampaikan ke mereka bahwa ini adalah tugas mulia buat Anda pada saat Anda mencerdaskan mencerdaskan anak-anak di teluk dalam sana mencerdaskan orang-orang di simulus sana Anda punya nilai legacy yang jauh lebih hebat buat ini dan Anda sudah membesarkan Indonesia itu ini mungkin bahasanya agak sedikit ini tapi saya bilang buat anak-anak muda itu happy pada satu nilai nah itu yang kita ingin kita tular kita ingin bangun bahwa semua apresiasi tidak harus dalam bentuk materi tapi ada kebahagiaan tersendiri pada saat kita bisa mencerdaskan orang bisa membuat orang itu bahagia bisa membuat orang itu suruh price eh gue udah bisa bayar kayak ini oh ternyata begini sehingga pada saat mereka ada di luar sana tidak lagi ada kekhawatiran untuk kekurangan uang karena tinggal telpon transfer dan lain sebagainya semuanya sudah bisa oke terima kasih badino buat obrolan kali ini semoga apa yang menjadi harapan ke depan misi sosial dari PT.Pos Indonesia ini bisa diterima masyarakat amin dan satu lagi untuk mencerdaskan masyarakat untuk melek digital itu ada di PT.Pos Indonesia sahabat post corner demikian obrolan kali ini sampai jumpa di post corner berikutnya selamat menikmati